Intro Hai guys semuanya Selamat datang di channel kita kembali ya Inilah dia seputar deretan 7 fakta terbaru KRI Nanggala 402 Tenggelam di 838 meter Kapal terbelah 3 Namun sebelum melanjutkan video ini Jangan lupa di subscribe ya guys Dan jangan lupa bagikan dengan teman-teman yang lain Setelah 5 hari hilang Kapal selam KRI Nanggala 402 Akhirnya ditemukan tenggelam di perairan Bali Kabar tersebut disampaikan langsung oleh Kepala Staff Angkatan Laut Kasal TNI Yudo Margono Dia menuturkan keberadaan KRI Nanggala 402 Terdeteksi oleh KRI Riegel Yang sedang melaksanakan multibim ECO Sondar Pada Minggu 25 April 2021 Tepatnya pukul 1 Wita Tenggelamnya KRI Nanggala 402 Menyisakan duka mendalam bagi seluruh rakyat Indonesia Panglima TNI Hari Tujuh Jantung Mewakili TNI urut menyampaikan duka cita usai Menyatakan bahwa 53 personil KRI Nanggala 402 telah gugur Berikut fakta-fakta terbaru tentang pencarian KRI Nanggala 402 yang tenggelam beberapa waktu lalu Yang pertama Proses Evakuasi International Submarine Escape and Rescue Liaison Office mengaku siap menerjunkan tenaga ahlinya untuk membantu proses evakuasi kapal selam KRI Nanggala 402 Dikutip dari laman resmi Ismerlo Lembaga itu telah menerima sebuah peringatan dikirim ke Ismerlo Oleh Angkatan Laut Indonesia mengenai KRI Nanggala 402 Pihak Ismerlo memastikan bahwa ruang operasi mereka akan tetap diawaki sampai proses pencarkan selesai Selain itu Tenaga ahli dari tim Ismerlo Dengan koordinasi internasional Siap untuk diterjunkan untuk membantu TNI Angkatan Laut mencari aset kapal yang tenggelam Yang kedua 53 Prajurit Gugur Panglima TNI Hadi Jahjanto mengucapkan duka cita mendalam atas gugurnya 53 orang prajurit Panglima TNI Hadi Jahjanto mengucapkan duka cita mendalam atas gugurnya 53 orang prajurit TNI Angkatan Laut yang gugur Saat menjalankan tugas di KRI Nanggalan 402 Hadi memastikan seluruh kru kapal selam KRI Nanggalan 402 gugur Hal itu ditetapkan berdasarkan sejumlah bukti otentik yang ditemukan Prajurit-prajurit terbaik Hiu Kencana telah gugur saat melaksanakan tugas di perairan utara Bali Atas nama TNI saya sampaikan duka cita kepada seluruh keluarga prajurit yang gugur Ujarnya pada konferensi PERS Minggu 25 April 2021 Dan yang ketiga Swift Rescue Malaysia sampai Singapura Kapal Swift Rescue milik dua negara sahabat yakni Malaysia dan Singapura Akhirnya telah tiba di perairan utara Bali Untuk membantu pencarian kapal dalam KRI Nanggalan 402 MV Swift Rescue dilengkapi kemampuan Submarine Escape and Rescue Kapal yang dibuat dan dioperasikan ST Marine Anak perusahaan Singapura Teknologis Engineering Dengan nilai kontrak 400 juta USD Atau setara 5,8 triliun ini mencakup di dalamnya sebuah submarine Rescue Vehicle Bernama Deep Search and Rescue 6 Pengoperasian di SAR-6 Terintegrasi dengan submarine support and rescue vessel Mereka lah yang nantinya akan dikirim menyelam di lokasi kapal selam Nanggalan 402 Dilaporkan hilang kontak dengan dukungan sebuah wahana robot Yang dikendalikan dari jauh alias remotely operated vehicle Swift Rescue menurunkan ROV Guna menindaklanjuti bawah air laut yang diberikan KRI Regal Pada pukul 9.04 Wita ROV Singapura mendapat kontrak visual pada posisi tepatnya berjarak kurang lebih 1500 yard Di arah selatan dan kedalaman 838 meter Ini terdapat bagian-bagian dari KRI Nanggalan Di sana KRI Nanggalan 402 terbelah menjadi tiga bagian yang tadi disampaikan Panglima TNI Dan yang keempat kapal terbelah tiga Kepala Staf Angkatan Laut TNI Yudomar Gono Menjelaskan KRI Nanggalan 402 pada hari ini Minggu 25 April 2021 Pada pukul 1 Wita terdeteksi oleh KRI Regal Yang sedang melaksanakan multi beam Angel Sounder yang pertama kali diketahui pada kedalaman 800 meter kemudian Karena peralatan KRI Regal yang terbatas Pencarian dibantu MV Swift Rescue Bantuan dari Singapura Dan mendapatkan identifikasi pada 730 Wita ROV Singapura Mendapati bagian-bagian dari KRI Nanggalan Dia menyebutkan KRI Nanggalan 402 terbelah menjadi tiga bagian Dan yang kelima Bukan Human Error Yudomar Gono mengatakan bahwa KRI Nanggalan 402 Tenggelam terjadi bukan karena terjadi Human Error Kesalahan manusia Tetapi faktor alam menurutnya Proses menyelam itu sudah melalui prosedur yang benar Jadi mulai laporan pengalaman Kemudian terdengar dari penjejak kemarin itu sudah melaksanakan peran-peran Peran persiapan kapal bertempur Kemudian peran menyelam dan sebagainya Selain itu Kata Kasal bahwa saat menyelam juga diketahui lampu kapal masih menyala semua Hal ini berarti tidak terjadi blackout Namun saat menyelam Kontak dari kapal langsung hilang dan nantinya akan diinvestigasi Dia menambahkan bahwa pada tahun 2012 KRI Nanggalan overhaul di Korea Setelah di Indonesia sudah dilaksanakan tingkat perbaikan Baik dari pemeliharaan menengah hingga pemeriksaan rutin Kata dia sebelumnya KRI Nanggalan sudah sempat belayar dan latihan pada 12 April 2021 Melaksanakan latihan penembakan terpot Baik dari pemeliharaan menengah hingga pemeriksaan rutin Kata dia sebelumnya KRI Nanggalan sudah sempat belayar dan latihan pada 12 April 2021 Melaksanakan latihan penembakan torpedo Dan yang keenam Kedalaman 838 meter Yudho Margono mengatakan pada pukul 9.04 Uita ROV Singapura mendapatkan kontak visual dengan KRI Nanggalan 4.02 Tepatnya pada posisi tepatnya berjarak kurang lebih 1.500 yard di arah selatan Pada kedalaman 838 meter Beberapa hari lalu Pengguna medidia sosial menangkap kedalaman Laut Bali Di lokasi hilangnya kapal KRI Nanggalan 4.02 Hampir setinggi Burj Khalifa, Dubai, Uni Emirates Arab Menara tertinggi dunia itu memiliki tinggi 828 meter Dan yang ketujuh Temuan bagian-bagian kapal Dari diturunkannya ROV milik MV Swift Rescue Juga ditemukan adanya sebuah pakaian penyelamat Berjenis MK11 berwarna orange Yang terjepit di antara bagian kapal Dan setelah berhasil diangkat ke permukaan Temuan ini diartikan sebagai adanya upaya awak kapal Untuk menyelamatkan diri akibat terjadinya kedaruratan Ini biasanya ditaruh di kotak Tapi ini bisa lepas berarti ada kedaruratan Hingga diambil dari kotak akan dipakai Kemungkinan belum sempat memakai Kondisinya sudah darurat Sehingga ini bisa lepas Seharusnya ini tersimpan di kotak Ungkapnya Yudo Bagian lain yang ditemukan adalah Kemudi vertikal belakang Jangkar Bagian luar badan tekan Kemudian selam timbul Baiklah sampai disini dulu ya guys Pembahasan kita tentang KRI Nanggala 402 Jangan lupa di subscribe ya Dan jangan lupa like, comment, and share Oke terima kasih Sampai jumpa